Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa guna menjangkau warga di daerah terpencil dan terisolir agar tetap bisa mengikuti vaksinasi. Tim vaksinator di Majenis Sulawesi Barat harus bertaruh nyawa saat melakukan vaksinasi di daerah terpencil. Bahkan Kapolsek Sendana itu Suryanto nyaris terbawa sungai berarus deras saat mengawal vaksinasi di wilayah ini. Beginilah video amatir yang merekam tim vaksinator dari Puskesmas bersama Polsek Sendana Kabupaten Majenis Sulawesi Barat saat melakukan vaksinasi di daerah terpencil di Desa Pangminggalan, Kecamatan Sendana Kabupaten Majenis Sulawesi Barat. Tim vaksinator ini terpaksa harus menyeberangi arus sungai deras untuk melakukan vaksinasi. Namun kepanikan terjadi saat Kapolsek Sendana itu Suryanto saat melintasi sungai. Tiba-tiba air sungai meluap hingga kedalaman 2 meter sehingga ia harus berpegangan di tali bahkan sempat terlepas. Beruntuk Kepala Desa Paminggalan Sarifuddin membantu Suryanto hingga bisa melewati arus sungai deras ini. Karena mungkin hujan yang mulai dari Jumat sampai malam ini jadi sehingga sungai yang ada di Desa Pangminggalan itu naik dan arus sungai sudah mulai daras sehingga pada saat saya menyeberang harus dengan dibatu mengelakan tali. Meski demikian, tim perjuangan tim vaksinator ini membuahkan hasil. Warga antusias mengikuti vaksinasi dan sebanyak 130 warga di wilayah terpencil ini berhasil divaksin COVID-19. Dari Majenya Alimutar, Ayus, melaporkan.